Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat Suti Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Lisma. Kepadanya saya persilah. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ke acara berbincang-bincang dengan para pemateri kajian organisasi mahasiswa ini saya ingin bertanya kepada teman-teman semua bagaimana kabarnya, apakah baik semua karena hari ini merupakan hari pertama kita ya memulai perkuliahan apakah masih ada yang belum bisa mukaan dari liburan atau bagaimana nih baik, tanpa berlama-lama mari kita panggil saja pengisi acara atau materi kajian organisasi mahasiswa yang ketiga sebelum itu saya alihkan dulu kepada moderator yang akan memimpin dan menuntun jalannya acara ini kepada saudari Gita saya silakan selamat menikmati baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan pembawa dan juga membuka acara baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Dika Tari yang akan memimpin jalannya di sini pada kembangan kali ini nah, teman-teman sudah pada tahu kan kira-kira yang menjadi pemateri ini siapa ya itu pemateri yang benar-benar spesial dari kom 1 sampai 3 ini yang terakhir itu kita mengundang pemateri yang spesial banget ada dari tim 7 HMBSI tepuk tangan dua tuh boleh kita panggilin aja pematerinya langsung ya tim 7 HMBSI boleh masuk sini saya hai dulu saya hai dulu oh, belum oh, belum oh, belum oh, udah, stop oh 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 Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi di depan kita ini sudah ada tim 7 HMBSI yang cantik-cantik. Ada yang gantengnya satu. Tepuk pangan dulu dong. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu Maren ya. Dari ketem dulu lah. Kita kenalan dulu. Nanti lanjut ke sekum. Terus bendung. Terus nanti yang lainnya boleh. Enggak, teh. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perkenalkan, nama saya Novia Nuriski. Di HMBSI periode sekarang, saya menjabat sebagai bendahara umum. Assalamualaikum, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadia Jayanti. Di HMBSI periode sekarang ini, saya menjabat sebagai ketua Departemen 1. Saya Lukman Hakim. Di periode tahun sekarang, saya sebagai ketua Departemen 2. Yang paling jantung. Halo teman-teman. Di periode sekarang, saya menjabat sebagai ketua Departemen 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, saya Kamelia Mutiara Amir. Saya Ketua Departemen 4. Yang saya Kamel makin cantik aja. Jadi, kita mulai dari Mungkin boleh Apa sih, teh? Karena kan mungkin kalau misalnya Terlalu mengerti gitu kan Jadi, HMBSI itu merupakan singkatan dari Hikunan Mahasiswa Bahasa Dasar Oh iya, Sampai jumpa 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 Jaringan Jadi, HMBSI itu merupakan singkatan dari Hikunan Mahasiswa Bahasa dan Sampai Indonesia HMBSI di sini bertujuan untuk Membentuk dan memelihara persatuan dan kesatuan mahasiswa Juga mengembangkan kader-kader mahasiswa agar religius, loyal, berkualitas, berwawasan kebangsaan, kreatif, dan mandiri Dan HMBSI juga merupakan organisasi yang menampung mahasiswa untuk ikut serta dalam proses pengembangan mahasiswa Khususnya di program studi pendidikan bahasa dan sasara Indonesia Jadi, HMBSI itu kan katanya untuk memerihara Pesatuan dari mahasiswa 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 itu melalui apa itu, HMBSI itu melalui apa Jadi, untuk loyal dan berkualitas itu HMBSI membuat suatu program kerja Nah, salah satunya program kerjanya itu Seperti yang sekarang ini Ini bernama kajian organisasi mahasiswa Kajian organisasi mahasiswa ini juga untuk mengenangkan kader krisiswa Dari kajian organisasi, khususnya mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia itu untuk berorganisasi Seperti itu, Teh Tapi bisa dibilang HMBSI ini merupakan suatu wadah untuk mahasiswa berorganisasi di lingkungan prodi pendidikan bahasa dan sasara Indonesia Nah, selanjutnya di dalam HMBSI itu kan tadi katanya disebutkan ada Departemen 1, ada Departemen 2, Departemen 3, Departemen 4 Nah, setiap Departemen itu sebenarnya Apa sih bedanya Atau Karakternya seperti apa Mungkin di Departemen 1 itu ada Departemen Keorganisasi Maksudian yang diketuai oleh Teh Nadia Jayanti Kemudian Departemen 2 itu Departemen Pendidikan ada Kangana Departemen Kesejahteraan oleh Teh Kamilia Mungkin selebihnya akan lebih lanjut dijelaskan oleh para ketua Departemen masing-masing Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan perbedaan dari Departemen 1 dari Departemen yang lainnya Seperti yang sudah dijelaskan oleh Teh Nadia tadi, selaku ketua umum Jadi Departemen 1 di HMBSI itu yaitu Departemen yang melola tentang keorganisasian Di dalam Departemen 1 ini ada dua bidang Yaitu bidang lipbangsasi dan bidang pengembangan Pemberdayaan mahasiswa Nah, di antara dua bidang dari data-data yang diperlukan oleh HMBSI Khususnya yaitu data terkait mahasiswa Setelah data-data itu didapatkan oleh bidang pemberdayaan mahasiswa Mungkin penjelasan dari Departemen 1 sekian Tentang adanya KBSI, Klinik Bahasa dan Sastra Indonesia Terus Klinik Skripsi, terus kemarin kita sudah melaksanakan webinar Terus juga ada mubahasa, pengajian, tablik akhbar Nah itu ada dalam ruangan lingkup Departemen 2 gitu Karena pada Departemen 2 ini ya memang berfokus pada bidang pendidikan Yang untuk memfasilitasi si mahasiswanya gitu untuk hal itu Jadi, nah ini sebagai untuk memanfaatkan juga sebenarnya Untuk memanfaatkan jurusan kita Terutama di BI itu kan yang si basicnya itu Bahasa dan Sastra Indonesia Nah ini bisa jadi kesempatan untuk teman-teman semua Sebenarnya di luar mata kuliah yang didapatkan Nah sebenarnya kalian juga teman-teman bisa mengikuti kegiatan-kegiatan Yang setelah Departemen 2 Usung kayak KBSI kan disana membahas tentang Sekelumit Bahasa dan Sastra Indonesia Terus juga Klinik Skripsi mungkin untuk angkatan akhir gitu ya Bisa membantu untuk menjawab keluhan-keluhan skripsi Terus di Rohani juga ada pengajian, ada mubahasa yang memang Topiknya itu berdiskusi tentang ihwal-ihwal yang sekiranya resah dalam ruang lingkup keagamaan atau rohani Seperti itu sih dari Departemen 2 Nah begitu ya teman-teman untuk Departemen 2 itu Jadi teman-teman bisa misalnya yang lebih tertarik ke bahasa dan sebagainya Ada KBSI untuk di bidang pendidikan, ada di dep 1 program kerjanya Terus ada juga untuk yang teman-teman misalnya suka mengkaji misalnya Dari Al-Quran dan segala macam itu ada mubahasa ya kan Bisa diikuti program kerja-program kerja kita yang sudah kita sedia Selanjutnya ada Departemen 3 Departemen 3 itu adalah Departemen Minat dan Bakat Yang mewadahi minat dan bakat mahasiswa di bidang seni dan olahraga Departemen 3 juga melaksanakan kegiatan dalam ruang lingkup, kreativitas, seni, dan olahraga Departemen 3 mewadahi minat dan bakat mahasiswa di bidang seni dan olahraga Contohnya seperti yang akan kita laksanakan yaitu lomba bulu tangkis Lomba bulu tangkis ini ada pada bidang olahraga yang bertujuan untuk mewadahi mahasiswa di bidang olahraga yaitu bulu tangkis Untuk seninya itu ada salah satunya teater titik Teater titik itu mewadahi mahasiswa dalam bidang teater Mungkin segitu saja yang saya sampaikan Mungkin langsung saja ke Departemen 4 Ke Departemen 4 sendiri yaitu Departemen Kesejahteraan Dimana mewadahi dari segi informasi dan finansial gitu Biasanya Departemen 4 juga langsung terjun kepada mahasiswa Dan biasanya Departemen 4 itu berkolaborasi dengan Departemen 1 Tadi kan sudah dijelaskan oleh Teh Nadia bahwa Departemen 1 itu ada mengolah data dan itu bisa berkolaborasi dengan Departemen 4 Nah lalu di Departemen 4 itu dibagi menjadi dua bidang Yang pertama itu ada bidang kesejahteraan dan juga bidang humas dokumentasi dan publikasi Di dalam KSnya itu ada beberapa program kerja seperti Danus, Baksos, Fakti Sosial dan juga Sedekah Mungkin dari bidang humas dokumentasi dan publikasi itu berupa informasi ya Akang Tete gitu Kalau misalkan Akang Tete sering nih kan ada yang kebingungan mengenai DPP atau informasi apapun itu Nah kami yang akan mengolah informasi tersebut Mungkin dari Departemen Kesejahteraan cukup sekian Saya kembalikan kepada moderator Terima kasih Teh Nah itu kan teman-teman ya ada Departemen 3, ada Departemen 1, 2, 3, dan 4 Dan juga ada di situ tadi sudah dijelaskan juga fungsi-fungsi dari Departemen-Departemennya itu sendiri ya Nah untuk Departemen 3 juga akan ada kegiatan yang akan datang Atau program kerja yang akan datang itu lomba bulu tangkis ya Teh Untuk teman-teman yang mau daftar lomba bulu tangkis Khususnya Angkatan 20 untuk ganda putra itu belum terisi ya Teh Enggak gitu boleh nanti dihubungi ada narah hukum yang sudah diselaskan juga Lewat pejabat kelas dan juga ada Boleh ke Kang Lukman langsung ya Nah narah hukumnya Kang Lukman Enggak langsung ke Kang Lukman Nah selain dari Departemen-Departemen itu kan tadi ada Ketua Umum Juga ada Bendahara Umum sama Sekretaris Umum Nah kalau Bendahara Umum sama Sekretaris Umum itu Tufoksinya sepertinya boleh Boleh terkijelaskan dari Sekretaris Umum dulu? Mungkin Teh tadi juga tugas Ketua Umum belum disebutkan ya Jadi sebelumnya tugas Tufoksi dari Ketua Umum itu Sebagai penanggung jawab dan koordinasi umum baik itu di dalam eksternal maupun internal di PBSI ini Contohnya seperti koordinasi dengan program studi Kemudian koordinasi dengan para HMPS-HMPS lain Teh itu tuh sebagai tugas dan fungsi Ketua Umum Dan juga sebagai penanggung jawab dari setiap program-program kerja Yang telah HMPSI laksanakan Kemudian ya lanjut Sekum Ya baik Kalau untuk Sekretaris Umum Tugasnya itu yaitu penanggung jawab administrasi Jadi kebutuhan administrasi dari setiap program kerja Pasti ada Harus ada Jadi ditanggung jawab oleh saya Namun saya juga akan Apa ya Dibantu oleh para SP-nya dan para core-nya Seperti itu SP itu Sekretaris Pelaksana Jadi nanti di setiap kegiatan Ada Sekretaris Pelaksananya Ada Ketua Pelaksananya Seperti itu Terima kasih Lanjut ke Bendung Baik Untuk tugas atau Tupuksi Bendahara Umum ini Sebagai Membantu Ketua Umum Dalam segala kegiatan HMPSI Itu membantu dalam segi pendanaan dan logistik Nah di setiap kegiatan ini kan kita Membuat kepanitian juga Nah dibantu oleh Bendahara Pelaksana Belum Jadi untuk Bendahara Umum yang bagian peruangan-uangan Ada di belah sini Bendahara Umum Bagian persurat-suratannya Ada di TAH Alif Penanggung jawab keseluruhannya Ada di Ketua Dia Nah mungkin Apalagi ya Pertanyaannya lebih ke Apa yang dirasakan selama di HMPSI mungkin Gimana rasa-rasaannya boleh Eh TAH 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 Mungkin dari teman-teman yang lainnya Benar ya apa yang tadi dikatakan oleh Ketumdia untuk Mengenai rasa selama di HMBSI ini suka dukanya Pasti ada Dalam menyatukan Satu pikiran dari berbagai Orang itu tidak Mudah dan Susah untuk Dilewatin tapi Alhamdulillahnya HMBSI sampai sekarang Masih bertahan dengan ketumnya Yang cantik sebagai Ketum wanita Pertama lagi Banyak Keras Kalau buat saya rasanya Saya yakin disini teman-teman yang ikut disini itu kan Mungkin pernah ikut berorganisasi Tentunya tahu bagaimana rasanya Di organisasi Mahasiswa Di kesiswaan atau kemahasiswaan Cuma kalau Yang saya rasakan di HMBSI Kalau ditanya rasa Tidak ada rasa Karena tadi itu Maksudnya Kadang ada rasa Senengnya Rasa duka Jadi Tentunya rasa naun Jadi memang Kalau di HMBSI ini Bagi saya pribadi Ada privilege Tersendiri Karena Maksudnya gini loh Kan setiap Impunan Setiap organisasi itu adalah Sekumpulan dari Beberapa Siswa atau mahasiswa Yang ada disini Nah ketika saya masuk ke HMBSI Rasanya ya Saya punya privilege Tersendiri gitu Bukan saya berkuasa Untuk itu Tapi Kayak Oh mungkin Kalian juga sudah terbayang Bagaimana mungkin karena HMBSI ini Banyak contohnya Berkomunikasi dengan dosen langsung Dengan mahasiswa langsung Dengan Jajaran kemahasiswaan Di FU Pas terutama Jadi Kayak punya Oh jadi Nambah relasi Oh Ternyata tidak semua Mahasiswa BI Tidak semua orang Yang ada di UNFAS Bisa langsung ngobrol Dengan rektor loh Dengan dekan loh Dengan kaprod loh Jadi Ya itu mungkin Si perikulitnya Jadi Kalau ditanya rasa Gak ada rasa Rasa campuran lah ya Nano-nano Ternyata 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 boleh Ya mungkin Sama ya Kayak teman-teman yang lain Rasanya tuh kayak Ya nano-nano Campur aduk Cuma Menurut saya Ketika Masuk KMBS itu Rasanya tuh beda gitu Dibanding sama Organisasi Organisasi yang pernah Saya jalanin Waktu jaman sekolah gitu Rasanya beda aja gitu Kayak Gak bisa Buat didefinisiin Pake kata-kata Kayak Cuma bisa dirasain Sama diri sendiri Gitu Rasanya Kalau dari aku Bener kata yang lain sih Emang bener Nano-nano banget Seneng Sedih ada semua Tapi Di balik itu semua Lebih Kita tuh Bareng-barengnya Mungkin ya Jadi Musuh sedih apapun Kita bareng-bareng Jadi Dinikmatin Seneng-seneng aja Lanjut Kalau dari aku Mungkin Ya rasanya Tadi emang bener Nano-nano banget Gitu ya Udah dari pahit Manis Asin Segala macem Udah dirasain Asam juga Udah dirasain Gitu Dari awal yang Kita awalnya Gak kenal Sampai Bisa Sampai sekarang Karena HMBS ini tuh Menganut asas Demokrasi Dan kekeluargaan Jadi Kita lebih dekat Gitu Jadi tidak hanya Sekedar organisasi Namun kita juga Bisa lebih dekat Secara Internalnya Seperti itu Rasanya sih Ya mungkin Kalau dari saya Bener ya Kata teman-teman yang lain Gitu Kalau misalkan Ditanya Rasa itu Ya mungkin Aku gak bisa jelasin Gitu Karena ya betul Tadi kita Udah ngerasain Semua yang Dari sedih Terus Apa ya Dari nangis Terus ketawa Terus nangis lagi Terus ketawa lagi Kita udah ngerasain itu Gitu Ya terus Mungkin di HMBS ini Apa ya Sudah mengajarkan Saya banyak hal Gitu Dan selain itu juga Saya Jadi lebih Apa ya Ya itu tadi Gitu Dapat pelajaran baru Dapat Dan Teman-teman baru juga Gitu Dan mungkin di HMBS ini Memang Kekeluargaannya Sangat Keluarga banget Gitu ya Mungkin bisa Bisa diibaratkan Seperti itu Jadi Mungkin kita juga Bisa ngerasain Rasa yang sama Seperti itu Terima kasih Kita akan Tete jawabannya Mungkin Aku pengen nanya Pernah berekspektasi Gitu ternyata Bakal masuk HMBS Boleh dijawab Sama perwakilannya Aja Boleh 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 Dijawab Sama terika Boleh Oke Kalau tentang Ekspetasi Dari Awal ketika saya Masuk jurusan pendidikan Bahasa dan Sasra Indonesia Saya Tidak ada Niatan untuk Masuk Organisasi Apalagi HMBS ini Dan mencalonkan Jadi ketua umum Pun saya Tidak ada Niat gitu Dari awal Tapi seiring Berjalannya Waktu Mungkin karena Sudah Saatnya Dan emang Sudah takdir Untuk saya Berada Di HMBS Tapi Saya merasakan Manfaat yang Sangat luar biasa Ketika saya Berada di HMBS Saya mendapatkan Apa yang tidak Saya dapatkan Di luar sana Tetapi saya dapatkan Di HMBS Begitu Boleh Kalau dari Saya sendiri Mungkin Dari awal Untuk masuk Pas juga Tidak terniat Selintas Dari pikiran Apalagi Untuk masuk HMBS Jadi Saat itu Ceritanya Ini saya cerita dulu Mungkin Ceritanya tuh Sudah mau Mepet Open recruitment HMBSI Terus kayak Saya kan manusia Kupu-kupu Eh mahasiswa Kupu-kupu ya Jadi Kayak gabut Aja gitu loh Harus ikut apa Karena Gabut juga gitu Ternyata Ada open recruitment HMBSI HMBSI itu Apa sih sebenarnya Aku kira kan HMBSI itu Seperti organisasi Pada umumnya Sudah masuk Itu juga Mepet Jadi Pendaftarannya itu Ditutup Jam 12 Jam 11 itu Saya baru daftar Kalau gak salah Ikut deh screening Sebenarnya Gak pede untuk Keterima ya Karena Yaudah lah Gitu-gitu aja Gak ada Sebenarnya gak ada Niat juga Terus gak punya Visi-misi Apalagi Jadi yaudah Coba dulu Dicoba udah screening Eh ternyata Keterima Gitu Tapi Keterima pun Gak Gak yang seneng Atau kayak gimana Gitu Cuman pas Ternyata dijalani Udah mau hampir Beriode ini selesai Ternyata sangat tua Gitu Bener kata Ketua umum tadi Kita tuh mendapatkan Hal yang Tidak kita dapatkan Pada Yang lain Gitu Di tempat lain Gitu Di HMBSI ini tuh Bener-bener Dari Segi Pokoknya saya juga Merasakan gitu ya Dampaknya untuk saya sendiri Apalagi lebih banyak Dampak positifnya Gitu Dari Yang biasanya Kalau mengerjakan Sesuatu itu Bisanya Dinanti-nanti Gitu Kalau sekarang Lebih bisa Kayak Memanage waktu juga Gitu Udah sih Mungkin dari saya segitu Sedikit cerita Maaf ya Selanjutnya Mungkin Lebih kepinginannya Proker apa Yang Berkesan banget Gitu Buat Kang Teteh Kira-kira broker apa Boleh diwakilin Mau seluruh Kan Gitu Misalnya Broker apa Yang Kehabisan Saya pribadi ya Untuk seluruh broker Sebenarnya berkesan Karena Ternyata Ini Bagi kebanggaan Saya sendiri Mungkin Dari Dengan konsep Seluruh broker Tahun sekarang Saya bangga Dengan Si HMBSI Tahun sekarang Itu Si konsepnya itu Mungkin Mungkin bagi Eksternal Yang tidak tahu Mungkin Oh ternyata Broker ini Oh tetap ada Tetap ada Tetap Tapi Yang saya Menjadi kesan tuh Bahwa si orang-orang Di HMBSI Tahun sekarang Berani mengubah Konsep yang Dari dulunya Seperti itu Monoton Monoton aja Tapi Bisalah Mengubah konsep Dengan Yang Yang baru Terus juga Yaitu Jadi semua Broker Berkesan Cuma yang Kalau paling Berkesan Bagi saya Pribadi Itu adalah Yang kemarin Lomba Baca Puisi Karena Lomba Baca Buisi ini Bagi saya Pribadi Mungkin Baru Terjun langsung Ikut Ngadain Lomba Baca Puisi Yang tingkatnya Nasional Terlebih lagi Untuk Di tahun sekarang Masya Allah Kita Banyak diuji Sebenarnya Walaupun banyak Sponsor Dari sana sini Tapi sebenarnya Bagi saya Itu adalah Ujian Jadi memang Setelah Selepas dari LBP Itu kesannya Banyak banget Ketika kita Ada relasi Dengan Para guru-guru Terus Para Aparat-aparat Yang memang Ikut Terjun langsung Di acara ini Gitu Gitu Sya Allah Banget Sepertinya LBP Dari yang lain Mungkin ada Kesan-kesan Yang paling berkesan Dari cover Apa Ada yang Mau Ini lagi Dari saikun Boleh Kalau dari aku Sebenarnya Semua proker Sama ya Ada ceritanya Masing-masing Ada Sedihnya Gak mungkin lah ya Apa yang kita Lakuin Tidak ada sedihnya Pasti ada Walaupun Sedikit Tapi emang Semuanya pasti Ada goalnya Masing-masing Kita tuh Bisa mencapai Itu Kayak gitu Alhamdulillah Jadi kayak LBP Lomba Baca Puisi Itu merupakan Program kerjanya Dari Departemen 3 Terus Misalnya Teman-teman Pernah ikut LDKM Misalnya Nah itu Program kerjanya Dari Departemen 1 Ada Dialog Mahasiswa Itu juga Dari Departemen 1 Terus Ada KBFI Mubahasa Itu dari Departemen 2 Dari Departemen 4 Yang mengelola Instagram Itu dari Departemen 4 Juga yang Posting-posting Terus Ngesiar-ngesiar Di Pejabat Sekolah Mungkin teman-teman Pasti yang masuk Ke grup Pejabat Sekolah Suka ada yang Ngesiar informasi-informasi Nah itu Dari Departemen 4 Mungkin dari Teman-teman Yang ada di Zoom Mau bertanya Kepada Tim 7 HMBS Ini boleh Dipersilakan Boleh langsung Misalnya Risen Atau misalnya Lewat chat Juga boleh Untuk bertanya Ke Akang-teteh Tim 7 Enggak Dipersilakan Sambil Menunggu Pertanyaan Dari Akang-teteh Yang ada Di Zoom Mungkin Aku mau Nanya dulu nih Teh Gimana sih Caranya Kita kalau Misalnya Mau masuk HMBS Itu Gimana Benar sih Boleh dijawab Sama siapa Sama Tedia Iya teman-teman Untuk Masuk HMBS Itu Syarat minimalnya Siswa Semester 3 Berarti Jadi buat teman-teman Angkatan 21 Yang ingin Masuk HMBS Bisa Setelah Kita Tahun Ajaran Baru Waktu Kalian Di Semester 3 Nanti Kami Akan Membuka Open Recruitment Pengurus Baru Gitu Teman-teman Jadi Dua Angkatan Dari Semester 3 Sama Semester 4 Jadi Angkatan 5 Ya 5 Maaf Sama Semester 5 Jadi Buat teman-teman Angkatan 21 Sama Angkatan 20 Juga Masih Bisa Untuk Daftar Recruitment Pengurus Baru HMBSI Dan Sebelumnya Juga Teman-teman Kami Sedang Membuka Open Recruitment Panitia Partisipan Mumas Jadi Untuk Teman-teman Yang ingin Tahu Gimana Apa ya Kelola Di HMBSI Itu Bagaimana Cara Kita Merumuskan Kegiatan Gitu Jadi Hayu Teman-teman Untuk Ikut Menjadi Panitia Partisipan Syawarah Mahasiswa Ya Teman-teman Jadi Untuk Teman-teman Yang mau Masuk Ke HMBSI Menjadi Salah Satu Modal Awal Misalnya Kita Ikutan Partisipan Mumas Seperti Yang Aku Rasain Waktu Tahun Kemaren Ikutan Partisipan Mumas Setidaknya Jadi Sebelum Masuk Ke HMBSI Jadi Sudah Ada Sedikit Gambaran Mengenai Tata Kelola HMBSI Seperti Apa ADR EF Kayak Gimana Jadi Terus Tata Kelola Persidangan Itu Seperti Apa Itu Satu Tambah Ilmu Tata Kelola Persidangan Itu Pasti Dipergunakan Ketika Teman-teman Itu Dalam Suatu Organisasi Itu Nggak Nggak Di HMBSI Doang Di Banyak Organisasi Pasti Itu Ada Tata Kelola Persidangan Jadi Teman-teman Buat Tambah Wawasan Dan Pengetahuan Nah Untuk Teman-teman Yang Ada Di Zoom Meeting Yang Mau Bertanya Boleh Banget Boleh Langsung Rai Mau Mau Lewat Tidak Boleh Ini Sudah Ada Pertanyaan Assalamualaikum Mohon maaf Kang Teh Mau Nanya Kita Ingin Mengikuti HMBSI Apakah Ada Secara Minimal IPK Dan Apakah Harus Yang Sudah Berpengalaman Dalam Berorganisasi Atau Misalnya Yang Belum Berpengalaman Juga Boleh Mau Dijawab Sama Siapa Boleh Ya Ijin Ngejawab Dari Siapa Itu Oh Hasna Kalau Masalah IPK Sebenarnya Ditentukan Dengan Penyeleksi Mungkin ya Si generasi Tim selanjutnya Apakah Ditentukan Dengan IPK Atau Tidak Biasanya Kalau Tahun Kemarin Ketum Ada ya Minimal IPK Itu Harus Tiga Itu Minimal Tiga Titik No Itu Minimal IPK Nah Itu Tergantung Sebenarnya Tergantung Kepengurusannya Apakah Ada Minimal Ataupun Tidak Terus Apa Apakah Harus Yang Sudah Pernah Berkat Pengalaman Di Organisasi Atau Yang Misalnya Tidak Jadi Nilai Ples Bagi Kami Mau Dianya Sudah Berpengalaman Atau Tidak Yang Terpenting Yang Saya Rasakan Karena Mungkin Setiap Orang Itu Punya Jiwa Organisasi Masing-masing Bagaimana Dia Memanajik Dirinya Sendiri Itu Sudah Cara Dia Untuk Berorganisasi Jadi Ketika Masuk HMBSI Yang Saya Rasakan Adalah Ada Pengalaman Baru Yang Mungkin Tidak Bisa Saya Bawa Dari Organisasi Sebelumnya Cuma Memang Sebagai Modal Dasar Saya Yakin Bahwa Teman-teman Semua Setiap Orang Itu Punya Pengalaman Berorganisasi Yang Bukan Hanya Di Ruang Lingkup Pendidikan Saja Di Rumah Juga Teman-teman Sudah Punya Pengalaman Hal Itu Sebenarnya Memimpin Diri Kita Sendiri Juga Itu Bentuk Dari Kepemimpinan Dalam Organisasi Cuma Kalau Di Dalam Organisasi Misalnya Di HMBSI Kita Jadi Punya Banyak Pengalaman Yang Lain Misalnya Karena Setiap Kita Bikin Proker Itu Selalu Ada Staffing Jadi Misalnya Kita Ditempatkan Di Bagian Di Acara Atau Logistik Kita Jadi Tahu Misalnya Kerjanya Dalam Sese Acara Itu Kayak Gini Gini Secara Kerjanya Logistik Seperti Gimana Jadi Sangat Banyak Manfaatnya Di Dalam Organisasi Mungkin Aku Mau Nanya Sekadep Tiga Gimana Perasaannya Waktu Menjelanggarakan Program Baik LBP Tadi Yang Dibilang Oleh Kang Lukman LBP Itu Salah Satu Program Kerja Yang Paling Berkesan Kali Karena Kita Melibatkan Banyak Sekali Orang Se-Indonesia Malahan Kita Kenal Dengan Guru-guru Kita Punya Relasi Dengan Murid-murid Dan Guru-guru Dengan Sekaligus Sponsor Kita Ada Dinas Pendidikan Jawa Barat Dan Bank BJB Yang Dimana Kita Terlibat Langsung Dengan Mereka Yang Orang Lain Pun Sebenarnya Tidak Tidak Semua Orang Bisa Berkomunikasi Dengan Mereka Dan Kebanggaan Dan Penghormatan Kita Juga Mungkin Karena Sebelum Sebelumnya Belum Pernah Ada Yang Gitu Jadi Ini Adalah Salah Satu Goals Yang Benar-benar Goals Yang Kita Sendiripun Sebenarnya Tidak Menyangka Bahwa Hal Ini Akan Menjadi Yang Sangat Wow Jadi LBP Itu LBP Itu Adalah Lomba Baca Puisi Jadi Hal Yang Menyenangkan Sekaligus Menegangkan Juga Karena Melibatkan Banyak Orang Yang Itu Tadi Takutnya Kita Mungkin Ada Sesuatu Kesalahan Atau Apapun Karena Ini Skalanya Besar Satu Indonesia Mungkin Kayak Gitu Terima Apakah Apakah Dasar HMBSI Itu Nanti Ada Ujian Tulis Atau Gimana Ya Jawab Pertanyaan Yang Tadi Untuk Masuk HMBSI Tahun Kemarin Ada Screening Sama Ujian Tulisnya Paling Cuman Bikit Bikit Gitu Aja Tapi Kita Lebih Fokus Ke Screening Wawancara Youtube Selanjutnya Ada Pertanyaan Apakah Yang Ikut HMBSI Itu Harus Domisilinya Di Bandung Atau Yang Ya Untuk Domisili Apakah Yang Bisa ikut HMBSI Itu Yang Di Bandung Saja Atau Tidak Jawabannya Jelas Tidak Kami Akan Menyeleksi Dari Berbagai Manapun Mahasiswa Mahasiswa PBSI Berada Gitu Jadi Gak Terpatok Cuma Di Bandung Saja Gitu Memang Ditentukan Gimana Kepengurusannya Gitu Tapi Selebihnya Memang Kami Tidak Mempatok Harus Ada Di Bandung Saja Jadi Buat Teman-teman Yang Ada Di Luar Bandung Juga Boleh Banget Kota HMBSI Selamat akan ada hadiah dari kita untuk teman-teman semua yang bisa jawab pertanyaan, lima pertanyaan dari kita. Hadiahnya itu ada Imani untuk dua orang pemenang sama ada buku juga yang akan diberikan untuk jawab pertanyaannya. Nah, tapi sebelumnya kalau misalnya teman-teman masih ada yang penasaran atau pengen bertanya meng-MBSI masih boleh juga untuk bertanya di kolom chat atau mungkin langsung raise hand dan mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi di kolom chat. Ada pertanyaan lagi di kolom chat, katanya apakah masuk HMBSI itu nantinya ditentukan sendiri untuk masuk ke staffing-nya atau bagaimana? Mungkin bukan ke staffing-nya, mungkin maksudnya ke departemennya ditentukan nama kita sendiri yang mau masuk atau nanti akan ditentukan oleh dari HMBSI-nya. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari siapa? Tadi pertanyaan? Dari Tehpia. Oke, pertanyaan dari Tehpia itu tadi apakah untuk masuk setiap departemen itu ditentukan sendiri atau ditentukan oleh HMBSI-nya? Nah, untuk memasuk departemen itu ditentukan oleh HMBSI-nya langsung. Tetapi pada saat screening itu akan diberikan pertanyaan si pendaftar itu masuk ke departemen berapa? Itu juga bisa dijadikan bahan pertimbangan dari kita untuk memasukkan si pendaftar itu ke departemen berapa? Mungkin, terima kasih. Sampirnya ada yang mau bertanya lagi? Mau nambahin yang tadi? Sebenarnya untuk teman-teman yang nanti mau masuk HMBSI, jangan khawatir dengan misalnya saya maaf lebih condong di seni, tapi nanti misalnya justru kalian ditakdirkan di departemen satu untuk keorganisasian. Sebenarnya yang saya alami itu, teman-teman, ketika kita punya bakat A, kita sudah punya kemampuan A, ternyata ditempatkan di departemen manapun sebenarnya sama saja. Maksudnya karena di sistem di sini itu kita kerjanya bareng-bareng, maksudnya ketika ada seseorang yang memegang satu broker pun kita yang kerjanya remukan. Jadi semua orang itu pasti merasakan misalnya, contohnya saya dulu di departemen empat, tapi saya dulu ngerasain bagaimana suasana di seni, bagaimana suasana di pendidikan, bagaimana suasana di keorganisasian. Contohnya mungkin Teh Gita. Dulu Teh Gita pas masuk milih apa? Pas masuk milih departemen sehat. Sekarang di... Sekarang departemen satu. Apa rasanya? Apakah misalnya bisa tidak kemampuan Teh Gita yang awalnya ke departemen tiga, tapi, oh saya kok bisa loh di departemen satu? Awalnya sih ya, enggak nyangka juga ternyata di departemen satu bakal buka juga. Ternyata ya memang sekolah di depan juga sebenarnya di departemen satu kan. Karena mungkin kalau aku berpikirnya kan, kalau kadang kita itu tidak bisa menilai diri, tidak bisa menilai diri kita sendiri ya. Dan mungkin Teh Gita juga merasakan suasana DEP 2 gimana, DEP 3, DEP 4. Karena kita ada staffing dari program kerja itu sendiri ya. Jadi walaupun misalnya kita ditempatannya tidak sesuai keiminan kita di awal, tapi nanti kita juga bakal merasakan memberi proper-proper dari departemen yang lain, dimana kita juga bisa merasakan, oh kalau di departemen tidak kayak gini, di departemen dua tuh kayak gini gitu ya kan. Jadi nanti ditempatannya di departemen mana, nanti juga kita bakal ngerasain gitu. Nah gitu teman-teman, jadi bakat itu bukan jadi alasan lalu saya gitu ya. Misalnya Teh Gita nih, bakat dinyanyi gitu misalnya. Tapi pengen banget di departemen tiga itu tidak terlalu berpengaruh besar, karena departemen tiga tiap minggu, tidak tiap hari itu terus saya nyanyi gitu kan. Setiap mau rapat, nyanyi dulu deh konser dulu di departemen tiga. Enggak, cuma yang terpenting dari diri kalian yang harus diutamakan ketika masuk HMBC adalah komitmen. Dan sebenarnya kemampuan itu dijadikanlah sebagai penopang kalian nanti di HMBC. Jika misalnya kayak tadi Teh Gita jago nyanyi nih, tapi saya nggak bisa menyalurkannya karena saya di departemen satu. Nah sebenarnya itu bisa saja gitu. Misalnya nanti di beberapa kegiatan HMBC, di konsep misalnya ada latihan mahasiswa untuk nyanyi, nah bisalah masuk dari departemen satu sebagai koordinator nyanyi. Jadi ini buat teman-teman angkatan dua satu, khususnya jika kalian nanti misalnya datar di HMBC, terus kalian milih departemen A, tapi kalian diterima di departemen B, jangan berkecil hati. Kalian akan merasakan semua departemen, bahkan jadi sekum, jadi bendung, jadi ketumpun, kalian akan merasakan suasananya. Karena sebenarnya kan kita juga HMBC tetap aja statusnya kita juga mahasiswa. Jadi kita juga bisa ikut berpartisipasi juga ya, dalam setiap prokernya misalnya kita, ada prokernya media seni mahasiswa, itu kan ya dari departemen tiga, misalnya untuk menyalurkan minat bakar teman-teman, misalnya di musik, misalnya dari pengurus sendiri, misalnya ada yang suka di musik, tapi dia misalnya bukan departemen tiga, bisa tetap ikutan gitu ya, saya jadi departemen tiga, ikutan program kerjanya saya gitu. Jadi maupun mau ditempatin di mana juga, tetap aja sih kalau menurut aku, karena benar tadi kata Kang Lukman, jadi bakat itu bukan jadi satu batasan, harus disesuaikan ya. Mungkin ada penanya lagi dari teman-teman, satu penanya lagi, nanti ada hadiah dari kita. Untuk satu penanya lagi boleh, lewat chat atau mau langsung ditanyakan juga, lewat Risen misalnya di Utara Kanangsuk boleh. Untuk satu penanya lagi aja ini, khusus kita ada hadiah. Yang mau hadiah, yang mau hadiah boleh. Hadiahnya spesial, serius. Kalau nggak hadiahnya buat kita aja. Serius banget ya Kang ya, hadiahnya ini mah, serius. Untuk satu orang penanya lagi, boleh teman-teman, kalau ada yang menanyakan. enggak, ada satu hadiah lagi. Mungkin dari Akang PT sendiri, ada yang mau disampaikan, nggak sebelum tanya, untuk teman-teman di luar, misalnya yang pengen join KMBSI gitu, boleh dari siapa? Ya, mungkin buat teman-teman yang ingin masuk KMBSI gitu. Sebetulnya teman-teman juga sudah menjadi anggota KMBSI. Karena anggota KMBSI itu terdiri dari dua, yaitu anggota biasa dan anggota luar biasa. Nah, teman-teman semua ini termasuk ke anggota biasa. Karena teman-teman juga yang merealisasikan program-program KMBSI gitu. Ketika kita mengadakan kegiswa dan kalian menghormati kom, terus termasuk anggota. Cuma bedanya mungkin kami ini anggota luar biasa yang disahkan atau dilantik oleh fakultas gitu. Jadi, anggota luar biasa itu bedanya kami memiliki surat keputusan dari fakultas gitu. Jadi, yang ingin menjadi anggota luar biasa KMBSI, hayuk kita ditunggu gitu, teman-teman. Nanti kami akan membuka open recruitment. Barangkali dari teman-teman yang lain. Ya, buat teman-teman. Jadi, pada intinya, kalian juga berarti sudah punya tanggung jawab untuk berorganisasi. Yang saya ingin sampaikan mungkin ketika teman-teman bukan menjadi pengurus KMBSI, tapi kalian juga termasuk anggota KBSI, janganlah diposisikan sebagai netizen yang mengungkapkan hal-hal negatif untuk pengurus KMBSI. Maksudnya, saya yakin karena saya yang terjun langsung gitu ya, dan teman-teman di sini yang KMBSI terjun langsung untuk memfasilitasi teman-teman, dari seluruh kegiatan yang sudah kita lakukan, tidak lain kita hanya ingin melakukannya yang terbaik, terus juga mengusahakan yang benar-benar ya, sekiranya teman-teman nyaman gitu dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Sekiranya memang ada kekurang nyamanan, ada kesalahpahaman gitu. Jangan lakukan itu mungkin dengan kata-kata yang kurang enak, dengan sikap-sikap yang kurang enak, karena ya itu balik lagi, karena teman-teman juga adalah salah satu anggota dari KMBSI, angka lebih baiknya antara anggota dengan pengurus, itu dalam satu lingkup PBSI, baiknya diobrokan dengan baik. Ini kenapa maksudnya, saya ingin seperti ini loh, apakah para pengurus KMBSI bisa merealisasikannya gitu. Jadi janganlah menjadi netizen yang negatif gitu, tapi berikanlah energi-energi positif, biar kami yang merealisasikannya sebisa mungkin gitu. Baik, terima kasih. Betul ya, tadi kata Kang Lukman, makanya kita di sini ada menyediakan satu broker namanya Ruang Aspirasi. Jadi itu merupakan secara satu wadah gitu buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman mempunyai kayak kritik, saran, entah itu untuk kita khususnya, atau misalnya untuk Prodi gitu. Teman-teman bisa menyampaikannya dengan santun, supaya enak katanya juga ke teman-teman gitu. Apakah gimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi, atau menyelesaikan kritik atau saran yang pengen kalian sampaikan, itu bisa melalui broker kita yang itu Ruang Aspirasi atau Ruas. Teman-teman, kan kita juga sudah mempermudah untuk Ruas itu sendiri, kan kita melalui WhatsApp yang dibuka setiap hari, itu bisa teman-teman chat, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, nah bisa teman-teman menyampaikannya supaya enak itu melalui Ruang Aspirasi. Nah, buat teman-teman juga yang misalnya merasa, kayaknya aku punya inovasi misalnya, ingin menyediakan suatu wadah apa misalnya untuk mahasiswa PBSI, saya gitu misalnya, pengen bikin program kerja seperti ini, seperti ini. Nah, teman-teman bisa merealisasikannya itu dengan masuk KMBSI, jadi teman-teman bisa merealisasikan apa yang teman-teman pengen gitu ya, atau suatu inovasi supaya KMBSI itu bisa menjadi wadah yang benar-benar sesuai dengan keinginan dari mahasiswa. Ada pertanyaan lagi, Teh katanya, kalau mau ikut KMBSI, apakah ada biaya registrasinya? Katanya gitu. Sebenarnya, kalau untuk registrasi itu enggak ada ya, Teh? Benar-benar enggak dipungut biaya. Untuk teman-teman, kita masih membuka sesi pertanyaan. Untuk satu penanya lagi, untuk mendapatkan hadiah Imani, lumayan loh, Imani loh. Benar nih, enggak ada yang mau nih, buat aku aja. Untuk satu penanya lagi, boleh, ada hadiahnya Imani. Kalau... Oke, untuk... Boleh, ada lagi yang mau bertanya atau cukup ya. Kalau misalnya cukup, mungkin dari kita ada pertanyaan, yang itu juga dapat hadiah juga, tapi bukan Imani hadiahnya. Kalau Imani ini buat yang nanya hadiahnya. Jadi, ada hadiah juga buat teman-teman. yang bisa jawab pertanyaan dari kita. Ada hadiahnya. Ada yang mau menjawab dulu sebelumnya? Boleh? Raise hand. Ada yang sanggup untuk menjawab? Ada nih. Ada Teh, Rania Agustin. Boleh, Teh, di on mic dulu? Iya, Teh, mungkin suaranya yang kedengar. Boleh, Teh. D on mic dulu. Jadi, pertanyaannya. Nanti aku sebutin pertanyaannya. Iya, Teh, boleh. Suaranya kedengaran, Teh. Apa? Oh, kedengaran, iya. Suaranya. Jadi, pertanyaannya itu, menurut Teh, urgensi organisasi saat ini kayak gimana sih? Apakah memang gak masuk ke sesuatu organisasi itu? Apakah penting? Atau sebenarnya enggak sih? Ngeberatin doang. Jadi, kuliahnya enggak fokus. Nah, menurut Teh itu gimana sih urgensinya? Mungkin penting atau enggak pentingnya mungkin ya, Teh ya. Maksudnya kita ikut organisasi gitu ya, Teh. Gitu ya, Teh? Iya. Mungkin kenar-kenaran? Iya, iya, Teh. Kenar-kenar. Kalau menurut saya pribadi, urgensi dalam organisasi itu sangat penting sih. Tapi, kalau dilihat-lihat dari sekarang gitu ya, apalagi di zaman sekarang, kayaknya banyak remaja-remaja atau ya di umuran 17, 18, 19, mungkin mereka minatnya kurang dalam organisasi gitu. Itu tuh yang paling disayangkan gitu ya, Teh ya, dalam hal organisasi. Tidak mengikuti organisasi ini. Padahal, benefit dalam berorganisasi itu banyak banget ya, apalagi sekarang di zaman 4.0 gitu ya. Kita butuh... Kita butuh relasi. Maaf ya, tadi ada kendala. Izin ngeranjutin lagi ya, Teh ya. Jadi, kalau dibilang urgensi dalam organisasi itu penting, menurut saya pribadi, penting banget, Teh gitu. Karena selain relasi, kita juga dalam organisasi bisa belajar gitu. Karena tidak semua, tidak semua yang di baru, baru dalam organisasi. Baik, terima kasih, Teh, untuk jawabannya. Nanti bisa dihubungi ke kita untuk hadiahnya itu ya. Bisa diambil di sekre HMBSI. Kalau Imani, untuk yang nanya, ini kan jawab. Jadi, dapetannya adalah... Nah, untuk... Kita masih membuka satu pertanyaan lagi. Ini mah, terakhir ini mah. Kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir untuk teman-teman yang mau nanya. Ini mah mau nanya. Yang mau nanya untuk tim 7 HMBSI, terakhir mengenai HMBSI di sekretiri. Sudah menanya, dijawab. Dapat hadiah lagi. Kurang apa, coba. Ayo, untuk satu penanya lagi. Masih dikasih waktu. Berapa menit ya, Teh ya? Kita kasih waktu nih bentar lagi sebelum kita tutup. Mungkin ada yang mau... Ternyata aku mau nanya dulu, mungkin ke tim 7. Kita salah siapa yang mau jawab. Manfaat apa gitu yang dirasakan dalam kita bergabung ini ke HMBSI itu? Manfaatnya apa? Jadi, misalnya... Aku tadinya pendiem, tapi dengan masuk ke HMBSI, jadi ternyata bisa bersosialisasi sama orang banyak. Jadi, manfaat apa yang Teteh rasakan dalam masuk ke HMBSI? Manfaatnya sih banyak ya. Cuma salah satunya dari komunikasi mungkin ya, yang aku rasain. Sebenarnya sih masih tetap jadi aku pada biasanya gitu. Cuma pas masuk ke HMBSI itu jadi sekarang tuh jadi agak berani gitu. Asalnya tuh kayak takut banget gitu. Malu, kayak mau gini takut, mau gini malu. Tapi pas sudah masuk HMBSI itu jadi lumayan berani lah gitu. Gitu sih yang dirasain selama masuk HMBSI. Kerasa gitu berubahannya dari waktu. Sebelum ikut HMBSI, sama setelah ikut HMBSI. Kayak gitu. Baik. Terima kasih, Teh. Jawabannya. Ada pertanyaan. Bentar. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya penjelasan mengenai HMBSI itu sendiri dari langsung dari tim terjunya. mungkin kalau masih ada pertanyaan terkait HMBSI, boleh nanti ditanyakan lagi. Boleh misalnya untuk angkatan 21 itu boleh ditanyakan ke mentornya. Karena kan kemarin ada pembagian grup mentor. Nah, boleh untuk ditanyakan ke mentornya masing-masing. Boleh juga katanya ke Kang Lukman. Kenapa ingin di chat? Boleh nanti ditanyakan langsung ke Kang Lukman gitu. Untuk pendaftaran LBT juga ya. Kang Lukman katanya. Boleh diantos. Kang Lukman. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih untuk Akang Teteh dari tim 7 sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi kom kali ini. Terima kasih juga untuk Akang Teteh yang ada di Zoom meeting yang telah mengikuti kom yang ketiga pada hari ini. jangan lupa untuk mengisi absen yang nanti akan dibagikan di kolom chat. Jadi, jangan dulu leave dari Zoom meetingnya sebelum nanti ada yang dibagikan daftar hadir untuk peserta yang nantinya akan dijadikan RI sertifikat ya, teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua. mohon maaf apabila ada kesalahan kata akan saya saya kembalikan ke ke pembukaan wawabila topik wawabila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Ya, baik. Itu tadi hasil pemirsaan kita tentang duang riung HMSI. Gimana nih dari teman-teman semua apakah ada pengetahuan baru atau ilmu baru yang sulit untuk ditanyakan dari media yang mungkin teman-teman juga susah mau ditanya ke siapa. Dengan adanya kejian organisasi masiswa ini, mungkin dari teman-teman juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikubur sejak lama bisa ditanyakan pada hari ini. Baik, diingatkan kembali ya. Komenam hadiah yang berupa buku dan imani bisa langsung menghubungi narah hubung yang sudah ada di pompet. Bisa cek di IDHMSI ya. Jangan lupa. Tanpa bahasa-bahasa lagi, kajian organisasi masiswa ini saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jangan lupa buat isi absensi ya. Yang pemenang juga. Jangan lupa diingatkan kembali buat pemenang. Harap menghubungi narah hubung yang sudah tertera pada pompet. Oke? Jangan lupa follow. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.